Kami adalah bapanya semua masyarakat yang ada di Kabupaten Luka. Jadi kami adalah pemimpin dari semua lapisan masyarakat Luka. Tidak ada, mari kita sama-sama dan tentu nanti kita akan lanjutin lagi, nanti kita akan mengadakan semacam pertemuan. Ini kan sudah terpilih Pak, amanah. Ini Pak langkah awal yang akan dilakukan apa Pak? Ya tentu kita akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi kepada seluruh OPD yang ada dalam rangka untuk bisa mempengarisi problem-problem atau masalah-masalah yang tentu harus segera kita selesaikan nanti. Tapi kan nanti masih 6 bulan akan datang, ya kan? Itu mungkin langkah-langkah strategis kita sehingga kita bisa membuat satu desain perencanaan apa yang mesti harus kita lakukan ke depannya. Karena tampak diawali dengan penggalian permasalahan yang kita hadapi, segera nanti kita tidak akan marah-marah apa yang harus kita lakukan. Sekiranya ini tidak baik bagi satu sistem perencanaan. Segera seperti itu, sejak mungkin awal-awal yang kita segera buat sehingga kita bisa melakukan semacam mapping permasalahan yang harus segera kita akan lakukan permasalahan. Pak, yuk? 100 hari, eh 100 hari untuk pemasalahan yang baru, yang pertama dipokuskan, ya? Ya, sekiranya itu. Kita akan melakukan mapping permasalahan yang kita hadapi dulu, ya kan? Sehingga nanti kita bisa menyusun desain perencanaan yang harus kita selesaikan dengan mana-mana saja. Artinya berkaitan dengan melihat hati oleh masyarakat, demikian juga dengan hal-hal lainnya bagaimana kita meningkatkan koordinasi dan motivasi kepada OPD kita untuk bisa bekerja secara efektif dan efektif ke depan, sehingga masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang tentu baik dari teman ini. Nah, ini kan sudah banyak tanggungan dari masyarakat mungkin terlukan selama upahannya nih. Apa ini yang utama yang dikerjakan? Ya, tentu kita akan mengerjakan yang bersifat responsif. Responsifnya artinya hal-hal apa saja yang mungkin menjadi keluhan masyarakat itu nanti akan kita tanggulangi, tentu tidak berkaitan dengan mungkin banyan anggaran-anggaran PPD. Sebab PPD kita kan sudah berjalan ya. Ya, nanti mungkin kami bisa fokus itu di 2022. Karena anggaran ini kan sudah mulai masuk ya. Karena kan anggaran itu kan sempatnya satu tahun sebelumnya. Jadi, PPD ini nanti kita belum bisa merintanakan sesuai dengan RPJM yang kita susun, tapi mungkin nanti di 2022. Insya Allah. Berarti ini berkaitan prioritasnya? Ya, tentu kita akan menyelesaikan apa yang sudah ada sekarang. Karena itu mana bagian yang kita bisa berkaitan bisa. Tapi nanti yang realnya nanti tentu kita akan menyelesaikan RPJM kita. Untuk penanganan pandemi COVID-19 seperti apa ini? Apalagi itu yang sudah merat-merat yang bertambah dengan kasus baru? Ya, saya tidak boleh berandai-andai sekarang ya. Kalau nanti dia ada di tumpah saya ketika saya setelah-selah. Tiga, itu kita akan melakukan gerakan-gerakan yang sangat-sangat masif. Karena ini sangat-sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Tapi kalau sekarang saya tidak bisa berandai-andai. Karena saya tidak dalam posisi pemerintahan. Nanti kan bulan Juni mungkin baru dilantik. Berarti ini kan masih ada tanggung jawab periode ketipinan yang lama. Saya kira saya tidak bisa berbicara terlalu jauh dari sekarang ini yang kita akan berkaitan. Apa nih imbawannya buat para pendukung ini yang mungkin sangat semangat sekali nih untuk melihat kemenangan dan keberhasilan bahwa sudah bisa memimpin untuk kawasan yang bukan? Ya, tentu kita akan memakai. Imbawannya dengan dukungan ini kan membuat kita termotivasi. Membuat saya mungkin nanti bisa all out bagaimana bisa mengelola pemerintahan secara baik. Dan sebagainya pemerintahan secara baik. Dan kita akan melihat kemenangan yang transparan, yang aguntabel. Ya kan tentunya sehingga ke depan ke pemerintahan kita bisa berjalan. Dan bisa menunjukkan keteritasi antara pemerintah itu. Dan yang lebih luas lagi bagaimana kita bisa bermanfaat dari masyarakat umum atau masyarakat kuat. Sebab filosofi adanya pemerintahan ini kan adalah bagaimana bisa membantu masyarakat kita. Bagaimana bisa membuat masyarakat sejahtera. Nanti itu menjadi cita juga kita dan udara kita. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.